Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di WowFigure. Hari ini kita akan membahas Kutukan Otsi. Kutukan adalah sebuah keinginan yang mengekspresikan beberapa bentuk kesengsaraan atau kemalangan yang akan menimpa atau jatuh ke beberapa entisitas lain. Hari ini kita akan membahas Kutukan Otsi. Otsi adalah mumi manusia es yang diperkirakan berusia 5.300 tahun. Penemuan arkeologis ini dianggap sebagai salah satu penemuan yang membawa petaka atau kutukan. Ada beberapa orang yang terlibat dalam penelitian Otsi meninggal tanpa sebab yang jelas. Seperti diberitakan dalam The Otsiwell, seorang arkeolog senior Amerika Serikat ditemukan meninggal dunia saat menulis tentang studinya yang berkaitan dengan Otsi. Faktanya, arkeolog tersebut adalah orang ketujuh yang meninggal dari semua ilmuwan yang meneliti tentang manusia es Otsi. Dalam rentang waktu satu tahun, Otsi ditemukan pada 1991 di Pegunuhan Alpen dekat perbatasan antara Italia dengan Austria. Pada awalnya, mumi tersebut ditemukan oleh seorang turis asal Jerman yang bernama Helmut Simon. Namun, turis tersebut meninggal akibat badai salju di sekitar penemuan mumi Otsi. Setelah itu, kepala tim penyelamat gunung yang membawa mayat Helmut juga akhirnya meninggal dunia. Ilmuwan dan arkeolog yang meneliti Otsi juga meninggal dunia. Mereka adalah Konrad, Spidler, dan Ryan Henn. Bahkan pendaki gunung kawan dari Henn juga harus meninggal karena pernah bersentuhan langsung dengan Otsi. Tak cukup sampai di situ, arkeolog lain yang membawa film dokumenter studi tentang Otsi juga meninggal dunia. Semuanya meninggal akibat pernah bersentuhan dengan Otsi. Namun, banyak yang mempercaya bahwa semua itu hanya kebetulan. Pasalnya, banyak dari mereka yang ternyata sudah memiliki penyakit yang mematikan. Seperti tumor, kanker, dan jantung.